Selamat pagi, saya Aretha dari KMNU TV. Sekarang saya bersama dengan Ibu Anita, CSD Gen Multilateral Kementerian Luar Negeri. Nah Ibu, tadi saya sudah keliling-keliling dan saya terpaku dengan boot ini. Ini menarik soalnya kita lihat ini dengan tema-tema superhero. Apa sih Ibu maksudnya dari tema superhero ini dan di depan ada tulisannya saga. Apa itu maksudnya Ibu? Terima kasih Aretha. Jadi kalau kita di sini sekarang, saga multilateral itu artinya adalah menceritakan kita di multilateral kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas kita yang kita laksanakan di multilateral. Nah kita buat bentuknya seperti superhero seperti ini. Karena biasanya dibilang kalau multilateral itu sangat mengukir langit. Jadi isunya substansi yang sangat mengukir langit sehingga kadang-kadang tidak dapat dimengerti oleh hal yang banyak. Jadi untuk itulah kita berupaya agar dapat mendekatkan, membubikan multilateral dan mendekatkannya dengan para milenials. Dan apa nih kira-kira yang bisa mereka gampang mudah mengerti ya? Oh ya sekarang ini superhero ya. Jadi untuk itulah kita berupaya di setiap direktoran kita memiliki ikon-ikon superhero-superhero yang mencertinkan atau mempersonifikasikan mengenai kegiatan yang kita lakukan. Jadi misalnya kayak damai ini adalah pejuang perdamaian dunia. Ini adalah superhero dari Direkturat Kerjasama Internasional dan Perusahaan Senjata. Ini Pugrata. Jadi disini kita adalah pejuang-pejuang yang selalu ingin memperjuangkan perdamaian dunia. Kemudian ini ada yang kedua adalah superhero bangun. Dia adalah pejuang pembangunan. Ini mencerminkan superhero atau kegiatan dari atau personifikasi dari PLH, Direkturat PLH. Kemudian yang ketiga adalah namanya Adil. Ini adalah personifikasi dari Direkturat PKKI yang sehari ini sedang mengadakan kegiatan Kofi Kabi. Nah kemudian yang berikut adalah Bunda. Ini adalah saya sendiri, Bunda, mencerminkan kegiatan yang dilakukan oleh SED Multi, Sekretariat Multilateral. Jadi kami yang mempersonifikasinya. Kemudian yang berikut adalah superhero luhur. Dia adalah pejuang sosial dan budaya mencerminkan Direkturat SOSPU dan OINB mengenai kegiatan-kegiatan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah MAKNUR. Ini adalah pejuang pertumbuhan ekonomi untuk PKKI. Maaf untuk saya salah tadi, untuk yang adil adalah untuk HAP, Direkturat HAP. Jadi ini adalah Direkturat PKKI. Jadi itu. Jadi kita buat lebih menarik dengan hadiah-hadiah yang kira-kira gampang dikenal. Jadi orang tahu, oh oke, jika ngomong perjuang perdamaian, oh itu ada superhero-nya. Nah, ada nama aja. Nah, di sini kan sudah sangat informatif, Ibu ya, dengan poster-poster yang gampang diingat. Nah, ini yang menjadi incaran pengunjung sebenarnya. Apa sih yang kita biasanya kalau kebut-but dapat goodie bag di sini tuh dapat apa sih, Ibu? Nah, ini yang kita peroleh ada bantal. Kebetulan kita sekarang menjadi anggota DKPBB, maka kita promosikan melalui souvenir-souvenir yang mengkaitkannya dengan keanggotaan kita di DKPBB. Kita juga dapatkan tumbler juga, ada kitchen, kemudian ada ball pen, kemudian ada juga, tadi apa ya, tumbler udah semua, coody bag-nya. Oke, iya ini dia. Dapat di share. Kipas ada juga, kipasnya masing-masing mencerminkan para pejuang tersebut, super hero-nya. Ya, ada masing-masingnya juga. Terima kasih banyak Ibu Anita, sudah mau diwocat, terima kasih selamat pagi. Terima kasih. Nah, itu sekian dari BUD Multilateral Kementerian Luar Indonesia, terima kasih. Terima kasih.